Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan adanya potensi peningkatan curah hujan pada 3 hingga 8 Oktober 2022. Potensi ini dapat dilihat pada hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini. BMKG menyebutkan total ada 29 wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan lebat, disertai kilat dan angin kencang. Berikut daftarnya. Senior Forecaster BMKG Irsal Giliandri mengatakan potensi cuaca ekstrem masih terjadi di Indonesia sampai saat ini. Sebab terpantau dari awal Oktober, beberapa wilayah di Indonesia memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hal serupa juga disampaikan koordinator bidang analisis variabilitas iklim BMKG Supari. Ia mengatakan sejauh ini sudah ada 40% wilayah Indonesia yang berada di zona musim hujan. Terkait potensi cuaca ekstrem ini, BMKG memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak terkait untuk melakukan persiapan. Pertama, memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air. Kedua, melakukan penataan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara tidak terkontrol. Kemudian, melakukan pemangkasan dahan dan ranting yang rapuh, serta menguatkan diang agar tidak robo. Lalu, mengenjarkan sosialisasi terkait pencegahan risiko bencana hidrometeorologi. Kelima, mengintensifkan koordinasi untuk antisipasi bencana. Dan terakhir, memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Terima kasih telah menonton!